yuk sobat kita berjumpa kembali di nafri channel salam otomotif buat teman-teman semuanya kita doakan semoga selalu sehat amin ya teman-teman rezeki dibudahkan selalu teman-teman aktivitas dilancarkan doa kita bersama ya amin oke video kali ini saya mau sedikit bagikan buat teman-teman kalau misalnya kita di mobil kita ya kelaksonnya itu enggak nyala mati itu contoh misalnya gini karena kelakson itu ada macam-macam ini ya macam-macam penyakitnya jadi kadang dia nyala kadang mati contoh misalnya seperti ini kalau misalnya ada kasus gini juga jadi kalau setir itu kita ada posisi di sini misalnya ya itu kalau kita pencet kelaksonnya dia normal nah gini normal kalau kita tapi begitu diputar setir berapa putaran kita pencet dia enggak mau hidup nah dari situ dulu ya teman-teman ini salah satunya ya Nah perhatikan di sini jadi di mobil itu ya ini secara umum ya di sini ada kalau teman-teman perhatikan nih ya di sini ada semacam pentolan gini ya ini ngeper dia jadi pentolan ini ini ya ini tuh dia terhubung dengan kabel satu kabel yang nantinya kalau misalnya mobil sudah menggunakan relay untuk kelakson ini nanti dia terhubung ke relay tapi kalau misalnya dia enggak pakai relay karena ada mobil juga ya bawaan pabrik itu dia enggak ada relay jadi kelaksonnya itu langsung tapi mono kelaksonnya saat satu ya jadi mono gitu Oh ini langsung nah ini pakai arusnya negatif min ya Nah kalau misalnya kadang kelakson diputar itu bunyi kadang mati itu bisa penyebabnya dari sini Sobat coba kita lihat ya kalau kita balik ke setirnya kemudinya tuh bawahnya tuh ada kuningan seperti ini coba lihat ya nih ya seperti ini ya Nah nanti ini kadang-kadang ini tuh rusak maksudnya tuh ada ada yang patah di sini atau ada yang cowoknya udah ke terlalu kedalam ya karena di sini kan harusnya ada pelumas ya semacam gemuk dikasih disini supaya dia lancar nah ini nanti nyentuhnya ke sini jadi kadang di sini kita perlu cek ya untuk kita memastikan caranya seperti ini kita bisa melakukan dengan cara seperti ini kita adu ya ini kita adu antara dia ngambil groundnya dari sini ya dari astir ini kalau kita adu ke sini ini pasti nyala nih kalau kita jumper ke sini cowok dengerin ya Nah nyalakan tuh Nah gitu jadi kalau misalnya kita jumper gitu dia hidup Nah itu masalah di sini teman-teman mesti ngecek ya nih kadang-kadang patah atau pokoknya intinya ini rusak jadi dia tidak terkoneksi ya di beberapa putaran dia kena tapi di putaran selanjutnya dia hilang ya dia nggak mau nyala ya Oke jadi itu yang pertama yang bisa menyebabkan klakson tidak sampai tidak bunyi ya teman-teman lalu eh kalau misalnya kita mobil kita nggak ada relay nya pengen kasih relay klakson ya jadi eh kita pengen dua gitu gitu kan relainya pengen dua gitu kan pengen kasih dua stereo gitu supaya mantep kan jadi berarti kita kan harus pakai relay kan untuk nyambung klaksonnya nah cara sambungnya seperti ini ini saya jelaskan ya buat teman-teman ini ya kita cari ini kabel klakson lama kalau misalnya di klakson lama itu klakson kita cuma satu pin karena klakson itu kan ada yang dua pin keluarnya gini ya ada yang cuma tunggu satu kan begini kalau dia cuma satu artinya ini mobil tersebut sebenarnya sudah ada relay karena klakson itu hanya membutuhkan satu arus plus paham ya teman-teman jadi semuanya sudah ada relay jadi teman-teman enggak usah tambah relay lagi cukup tambah klakson dan kabelnya diparrel saja yang plusnya yang minyak nempelnya langsung ke bodi kan tapi kalau misalnya dia ada dua gini nah kita cari nih yang arus arus minnya dari sini menggunakan tespen DC karena kemungkinan itu dia tidak menggunakan relay masih original bawaan pabrik biasanya gitu ya Nah jadi kita nanti menggunakan tespen DC seperti ini kira-kira ya nanti tespen yang satu ini ini kita cari arus yang dari sini ya minnya yang ini kita tempelin ke masa satu seperti ini kita cari plusnya dulu aja nah baru ini kita ini karena udah dapat min ya ini kita tempel ke salah satu pin kabel atau terminal kabel yang masuk ke klakson ya kalau misalnya dia kita masukin ke situ ini tespen langsung menyala berarti itu plus yang dari views dari si kring Oke nah satunya lagi berarti itu sudah dari sini tombol ini yang kabel ke klakson aslinya ya dua-dua itu kita cabut ya pakai begitu caranya nah kemudian yang kita dapat plusnya itu ya plusnya bukan dari sini ya ini kan min ya nanti yang plusnya itu kita sambung hubungkan ke relay di sini angka 86 atau 85 sama saja bolak-balik cari 86 atau 85 anggap 86 ya kita sambung ke situ Oke lalu yang angka 30 ya yang ada views plus ini yang ada sikring ya atau kita kasih sikring 30 ampere atau 20 ampere ini ke aki plus nih yang ini ya yang ini aki plus langsung nih ini aki plus yang dari 30 lewat sikring sudah ya kemudian yang ini yang tombol ini kan min negatif kan ya yang min ini nanti masuk ke 85 cari sini sambung ke 85 ya hubungkan yang dari kabel orinya sana karena kan nggak mungkin kita pasang relay di dalam sini kan lebih baik disana karena kejauhan nanti kabelnya nah sisakan 87 nih kalau ada kaki lima gini relaynya 8722 nya ini output yang yang ke klakson paham ya teman-teman jadi output ke klakson lewat kalau mau pakai 22 klakson stereo dan ada lima pin gini ini kesini 87 ini satu ini satu yang tengah dua ini nih ya ini satu ini 12 nih ini sudah outputnya nanti ketika disini kita pencet beradu cetek ini dia klakson respon eh relaynya respon klaksonnya hidup paham ya teman-teman seperti itu ya udah bisa ditangkap ya teman-teman jadi salah satu penyebab dari sini ini pastikan dulu terkoneksi kalau tidak terkoneksi kita harus cari tahu jalur kabelnya berarti ada yang terputus sudah bisa ditangkap ya teman-teman jadi seperti itulah kira-kira cara mudah sederhana kita nanti menyambung klakson kita sendiri jadi ketika teman-teman juga kepengen kepengen nyambung klaksonnya sendiri tanpa misalnya memakai tombol sendiri misalnya ini rusak ya ini tinggal hubungan ke min aja jadi tinggal cari arus min satu ini berfungsi nanti sebagai saklar ketika kita pencet tombolnya negatif pindah ke saklar itu untuk masuk ke sini relay angka 85 atau 86 Oke teman-teman udah bisa ditangkap ya udah paham ya teman-teman ya oke nah semoga bermanfaat video ini itu aja penjelasan dari saya buat teman-teman semuanya semoga teman-teman nanti bisa mengerjakannya ya yang penting hati-hati mengerjakan kabel mobil ya pelan-pelan saja oke sampai jumpa lagi teman-teman jangan lupa subscribe thankyou salam otomotif bye